Intro Selamat pagi pemirsa, Pilkada 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota Jumlah itu sangat besar dan harus dikelola secara baik oleh penyelenggara yang berkualitas kredibel dan juga bebas dari cawe-cawe penguasa Dalam perkara sengketa Pilpres 2024, publik memang sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat Namun mereka tetap menyimpan memori kolektif tentang penyelenggaraan Pilpres yang dianggap brutal dan syarat kecurangan Kini terselip kekhawatiran residunya, residu dari Pilpres akan terbawa ke Pilkada Pemirsa inilah editorial media Indonesia di hari ini Rabu 22 Mei 2024 dengan tema menepis residu Pilpres bersama saya Leonor Samosir Dan para pemirsa semua, Anda semua bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi Selamat pagi Leo Sehat-sehat mas? Sehat alhamdulillah Kita bicara soal Pilpres residu, menapis itu maksudnya menyaring ya? Menyaring ya, biar betul-betul residunya tidak ada Memang masih ada residu ya? Sangat mungkin terjadi, karena memang kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Pilpres Sebagian kalangan atau berbagai kalangan menyinggung bahwa Pilpres kali ini adalah Pilpres yang relatif brutal Relatif buruk karena ada berbagai hal lah Baik apakah itu cawe-cawe atau isu netralitas Itu kan kita saksikan menjadi menu setiap hari waktu itu dari sejak sebelum kampanye Kita langsung ke editorial pemirsa dan Mas Kohar Pada pagi ini diberi judul menapis residu Pilpres Kalau di seluruh Indonesia kemarin, Pilek dan Pilpres Mas Kohar Disebut-sebut ada intervensi dan segala macam Isu besar lah ya Tapi bagaimana bisa ini kemudian ditapis, disaring di 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi Yang bersama-sama melakukan Pilkada? Mestinya bisa, karena begini Ada perbedaan ya Perbedaan koalisi, perbedaan kerjasama, kolaborasi antara partai-partai ketika mengusung Pilpres dan Pilkada Ini ada berbeda Di sejumlah tempat yang tadinya itu berbeda mengusung Capres bisa berkumpul menjadi satu mengusung calon yang sama ketika di Pilkada Jadi dua hal yang terpisah ini mestinya tidak menggunakan pola yang sama untuk memenangkan atau calon masing-masing di tiap-tiap daerah Itu punya karakteristik yang berbeda-beda Tetapi yang harus dijaga adalah Jangan sampai isu yang kemarin sangat menguat Yaitu isu tentang netralitas Isu tentang penggunaan bantuan untuk kepentingan yang lebih elektoral gitu ya Bukan untuk kepentingan sosial Hal-hal seperti itu, itu mestinya harus sudah selesai Harus ditapis Jangan gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan elektoral Hal yang sama juga mestinya terjadi pada tiap-tiap daerah Nah kita menyaksikan kan sekarang misalnya incumbent, beberapa incumbent kan sudah diganti dengan pejabat Nah pejabat ini mestinya tidak menggunakan posisinya sebagai penjabat untuk kepentingan-kepentingan order tertentu katakanlah begitu Itu yang diharapkan tidak terjadi Sehingga residu apa yang pernah dialami di Pilpres itu tidak dikirim ke Pilkada Serentak ini Tapi pertanyaannya Mas Kolar apakah memang itu bisa dikecualikan Pilkada ini Karena kan Pilek, Pilpres, dan Pilkada walaupun waktunya berbeda bulannya Tapi kan satu paket bersamaan kita akan bahas itu Mas Kolar Dan memisahkan nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 22 Mei 2024 menapis residu Pilpres Menapis residu Pilpres Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 sudah usai Pemenangnya pun telah ditetapkan Kenduri politik selanjutnya telah menanti bangsa ini yaitu Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Ajang tersebut digelar secara serentak pada 27 November mendatang Pilkada 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota Jumlah tersebut sangatlah besar Dan harus dikelola secara baik oleh penyelenggara yang berkualitas Kredibel, independen, serta bebas dari cawe-cawe penguasa Dalam perkara sengketa Pilpres 2024 Publik memang sudah menerima putusan makamah konstitusi Yang bersifat final dan binding Namun mereka tetap menyimpan memori kolektif Tentang penyelenggaraan Pilpres yang dianggap brutal dan syarat kecurangan Terselip kekhawatiran residunya akan terbawa ke Pilkada Residu itu berupa pelanggaran saat persiapan kampanye Pelanggaran netralitas aparat negara Juga rendahnya kapasitas dari panitia termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Ketika residu itu terulang kembali di Pilkada Maka akan sempurnalah artificial democracy di negeri ini Demokrasi yang terlihat di permukaan Tetapi tidak benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip inti Dari demokrasi sejati yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat Hal itu sudah barang tentu tidak sejalan dengan hakikat Pilkada Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah Pilkada bertujuan menghasilkan sosok kepala daerah Yang mampu menghadapi tantangan dan masalah daerah Serta memenuhi harapan publik Pilkada juga diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan pemerintahan lokal Serta perkembangan politik lokal Semua arti penting itu akan menjadi sia-sia Manakala residu Pilpres tidak bisa disingkirkan Harapan masyarakat Salah satunya tentu tertuju pada orang nomor satu di republik ini Presiden Joko Widodo Dengan jabatan yang tinggal hitungan bulan Ia harus meninggalkan mewarisan bagi bangsa Sama seperti yang telah ditorekan oleh pendahulunya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBI telah mengukir sejarah manis Bagi perjalanan demokrasi politik di negeri ini Ia tetap mempertahankan Pilkada sekalipun ketika itu Kekuatan formal di parlamen sudah menyetujui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD Berbekal kepekaan terhadap suara rakyat SBI menerbitkan dua peraturan pemerintah Pengganti undang-undang atau perput terkait Pemilihan kepala daerah Pilkada langsung sebagai buah dari perjuangan reformasi Yang nyaris terhenti di 2014 Akhirnya bisa terus terlaksana hingga sekarang Kepekaan ini yang diharapkan juga ada di diri Joko Widodo Sebagai sosok yang lekat dengan citra merakyat Ia tentu tahu betul Bagaimana menuntun negeri ini menuju kebaikan Menuju demokrasi yang substansial Bukan artifisial Ia harus bisa memastikan Tidak terjadi lagi pelanggaran netralitas aparat Baik itu aparatus sipil negara maupun TNI Polri Joko Widodo juga harus bisa memperkuat KPU dan Bawaslu Sehingga penyelenggara pemilu benar-benar berkualitas dan independen Muara dari itu semua Akan lahir kepala daerah yang melayani warganya Bukan raja-raja kecil yang malah memeras rakyat Akibat tingginya ongkos politik Selama mengikuti pilkada Itulah warisan yang diharapkan bisa menjadi karya Monumental Joko Widodo Harapan itu akan selalu ada Sama seperti kisah dalam mitologi Yunani Tentang kotak Pandora Ketika kotak terbuka dan semua kejahatan berhamburan keluar Ada satu hal terakhir yang tersisa di dasar kotak Yaitu harapan Harapan menjadi pendorong sekaligus Pemompak keyakinan bahwa keadaan bisa berubah Menjadi lebih baik Dan menginspirasi setiap kita Termasuk Joko Widodo Untuk terus mencari solusi Dan memperbaiki keadaan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Menurut saya untuk saat ini tetaplah bersama-sama Terima kasih Mbak Ninis selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Partai-partai yang terlibat juga masih sama Itu apakah bisa kita harapkan residu Pilpres Kita saring sama sekali Mbak Ninis Ya dengan jarak antara Pemilu ya Pilpres kemarin dengan Pilkada Yang ada di tahun yang sama Apalagi tahapannya berhimpitan ya Antara yang satu dengan yang lainnya Ini Pilpres baru selesai Kekhawatirannya adalah Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dalam pemilu Baik itu Pilek dan Pilpres kemarin Itu bisa saja diduplikasi Ke pelaksanaan Pilkada Apalagi setelah kemarin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Yang mengatakan misalnya Dalil-dalil permohonan Permohonan seperti Penggunaan bansos gitu ya Misalnya penggunaan aparatur negara Atau misalnya Isu nepotisme itu Sama Mahkamah Konstitusi Semuanya dibatalkan gitu ya Ditolak Ada kekhawatiran Dianggap bahwa Oh ini hal yang biasa saja gitu ya Dalam pelangganyelenggaraan Pemilu dan Pilkada kita Sehingga bisa saja Kekhawatirannya ini terjadi Dalam Pilkada gitu ya Misalnya soal nepotisme Soal penggunaan bansos Fasilitas negara Termasuk juga soal penyelenggaraan Pemilunya Karena kan MK Juga mengatakan bahwa Ini ada permasalahan juga Dengan penyelenggaraan Pemilunya gitu ya Baik itu KPU Ataupun dengan Bawaslunya gitu ya Misalnya Bawaslunya dikatakan Tidak menggunakan Kewenangannya secara maksimal gitu ya Untuk menyelesaikan Kasus-kasus yang terjadi Nah Kekhawatirannya itu bisa saja Terjadi di Pilkada Apalagi Pilkada kan memang Skupnya apa ya Lokal-lokal gitu ya Yang masing-masing Mungkin punya Apa Punya isunya sendiri-sendiri Yang mungkin Tidak tercapture Secara Apa ya Secara luas oleh Masyarakat gitu Ya Ya Kalau begitu Mbak Ada tidak Rumusmu jarab Semacam obat lah Yang bisa menangkal virus Residu Residu virus Pilpres dan Pilek yang lalu Mbak Ya Menurut saya Peran publik Menjadi besar Kali ini ya Dengan perhatian yang Luar biasa besar Pada Pilek dan Pilek dan Pilek kemarin Saya rasa publik pun Melihat sebetulnya Apa yang terjadi Nah tentu kita Apa ya Dengan yang terjadi Di Pilek dan Pilek kemarin Ya publik harus Betul-betul Mengawal Pilkada di daerahnya Masing-masing gitu Karena kan memang Dari sisi Apa Tentu lebih dekat ya Kalau daerah kan Lebih dekat dengan Masyarakat gitu ya Itu ada di lokalnya Masing-masing Ya masyarakat seharusnya Bisa lebih Lebih mau Untuk Mengawasi gitu Karena kemarin Di Pilek dan Pilek Mungkin ya Iforianya Sangat tinggi gitu ya Karena pemilunya Sifatnya nasional Nah yang sekarang ini Akan sangat berdampak nih Kepala daerah nanti Yang akan terpilih Dengan masyarakat Lalu itu masyarakat Punya peran yang besar Termasuk juga Mengingatkan penyelenggara Pemilunya Bahwa Pilek dan Pilpres ya Pilpresnya sudah selesai Pileknya sekarang Sedang berproses di MK Tapi bukan berarti Tanpa catatan gitu ya Walaupun kemarin Dari MK itu Permohonan disolah Bukan berarti penyelenggara Pemilu ini Tanpa catatan Si rekap misalnya Apakah misalnya Ini mau digunakan lagi Di pilkada Apakah sudah ada Perbaikan gitu ya Karena sampai sekarang Misalnya belum ada Belum ada Belum dengar nih si rekap Untuk pilkada akan seperti apa Sementara publik kemarin Tonnya negatif sekali Terhadap si rekap Mbak Ninis Ini pertanyaan terakhir Kan selama ini ada Semacam stigma ya Mengatakan bahwa Kepala-kepala daerah itu Saya sih percaya Masih banyak yang baik Tapi ada beberapa Oknum lah Kepala daerah Yang semacam Dianggap Raja kecil Namanya Raja kan Kekuasaannya luar biasa Walaupun lokal Apakah mungkin Rakyat bisa mengawasi Raja-raja ini Untuk tidak Cawe-cawe Di pilkada Masing-masing Mbak Ninis Ya memang Apa ya Yang namanya Kepala daerah Apalagi kalau dia Petahana Tentu dia punya Sumber daya Yang lebih Besar ya Untuk bisa Apa ya Meneruskan Atau melanggengkan Kekuasaannya Apakah misalnya Nanti dia Mengharapkan Akan diteruskan oleh Kekrabatnya Gitu ya Atau oleh siapapun Nah Memang ada peran Sebetulnya DPRD DPRD kan juga Punya peran Untuk mengawasi Kepala daerah Walaupun sebetulnya Di undang-undang pilkada Sudah Coba diatur Gitu ya Coba diatur Misalnya Kalau di undang-undang pilkada Bahkan lebih tegas Kalau misalnya Kepala daerah itu Mau ngeluarkan kebijakan Sebelum pilkada Ada Batasan waktunya 6 bulan Nah ini yang perlu Di Apa ya Diawasi oleh Bawaslu Sebetulnya Yang tadi itu Makanya Makamah kan Mengatakan bahwa Dan makamah juga Memberikan rekomendasi Di PHPU kemarin Rekomendasi ke depannya Apa nih Untuk penyelenggara Pemilu Untuk bisa Betul-betul Menyelenggarakan Pilkada yang lebih Apa ya Lebih jujur Dan lebih adil Gitu Karena sekarang Dengan berbagai macam Apa ya Kasus Apalagi misalnya Laporan ke DKPP Semakin banyak Gitu ya Kan publik juga Mempertanyakan generasi Dari penyelenggara Pemilu itu sendiri Baik Kita harap Walaupun mungkin Seperti dalam Kotak Pandora Harapan adalah Satu-satunya Yang terakhir Mbak Ninis Tapi kita masih berharap Bahwa Pilkada Benar-benar Bisa bersih Atau tidak tertular Residu Pilpres Dan Pilek Terima kasih Direktur Esekutif Perludem Koirunisa Agustiati Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mas Koir Kembali pertanyaannya Saya contohkan beginilah Ada teman saya yang mengatakan Bagaimana mungkin kita bisa percaya Kepada KPU Yang sekian komisionernya Sudah diberi peringatan Bahkan ada yang diberi peringatan Keras terakhir Akan mengadakan Atau menyelenggarakan Pilkada Dengan jauh lebih baik Ketimbang Pilpres Dan Pilek Jadi ada perbedaan pola Seperti saya katakan tadi Satu pola pengusung Itu partai Antara pengusung Pilpres Dan pengusung Pilkada Bisa sangat berbeda PDIP misalnya Bisa berkolaborasi dengan PKS Di beberapa tempat Yang di nasional Kata beberapa pengurus PDIP Sulit bisa berkolaborasi Tetapi faktanya Pada Pilkada sebelumnya Itu terjadi Nah hal yang sama Boleh jadi Akan terjadi di Di Pilkada kali ini Karena jumlahnya Sangat banyak Oke Ada 508 Kabupaten Kota Ada 37 provinsi Yang masing-masing Akan cenderung Untuk melihat Survei mana Dari tokoh Tokoh sosok Lokal ini Yang paling Tinggi Tingkat elektabilitasnya Jadi koalisi ini Akan sangat lokal Yang bisa sangat berbeda Dari satu daerah Ke daerah lain Betul Di Depok misalnya Kota Depok Itu kan ada banyak Partai yang kemudian Mengepung sekarang Incumbens sekarang Dalam hal ini adalah PKS misalnya Karena PKS Sudah terlalu lama Di Depok Mau diganti Yang diusung oleh PKS Tetapi ya silahkan saja Termasuk misalnya Ketika misalnya Di nasional Mereka berbeda pilihan Lalu yang kedua Yang terkait dengan Pilkada ini Tingkat Apa namanya Wilayahnya kan Berbeda dengan Pilpres Pilpres nasional Dengan jangkauan yang Sangat luas Dengan kendali yang Mungkin relatif Lebih sedikit Dari beberapa Kalangan elit Yang akan menggunakan Katakanlah Kekuasaannya itu Untuk memengaruhi Tetapi Pilkada Ini karena jumlahnya banyak Skupnya sangat lokal Akan sulit Untuk dikendalikan Hanya untuk Koleh kelompok-kelompok kecil Jadi ini Yang menyebabkan Mengapa Saya katakan Bahwa potensi Untuk bisa ditapis Residunya itu Masih ada Masih ada Saya tidak mengatakan Apakah tinggi atau besar Tetapi masih ada Tetapi potensi Untuk diikuti Polanya Itu juga Ada Bisa 50-50 Karena kan Mahkamah Konstitusi Bagaimanapun Sudah menyatakan Bahwa tidak terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan Tidak terjadi Penyalahgunaan Bansos Tidak terjadi Penyalahgunaan Netralitas Tidak ada Cawi-cawi itu Dan seterusnya Dan seterusnya Yang semua Menihilkan Berbagai macam Protes Dari sebagian publik Yang tidak puas Dengan Proses atau Jalannya Pemilu Dari sejak awal Hingga Pencoblosan Jadi hal serupa Akan bisa ditiru Di pilkada Di sekian ratus Tempat Sangat mungkin Tetapi Tentu Akan sulit Kita mengatakan Bahwa itu Bisa dikontrol Semuanya Katakanlah 508 Kalau yang ditiru Polanya adalah Separuh Mungkin Masih bisa Tetapi Untuk Mengendalikan Semuanya Dengan pola Yang sama persis Dengan terjadinya Pilpres Saya Berani Mengatakan Bahwa Tidak Tidak akan Seperti itu Bagaimana dengan Netralitas Pejabat Karena Di sekian daerah Kan Masih dijabat Oleh penjabat Kepala daerah Yang ditunjuk Ditunjuk ya Tidak dipilih rakyat Ditunjuk oleh Pemerintah pusat Yang sedang berkuasa Apakah Yakin kita Bahwa tidak ada Kepentingan Tidak ada Motif politis Ketika menunjuk Menunjuk pejabat itu Dan Dia akhirnya juga Menentukan juga Dipilkada di daerahnya Mas Terlalu naif Untuk mengatakan Tidak ada motif Nah itu 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 Tidak mungkin Kita harus jujur katakan Akan-akan selalu ada Motif itu Tapi bagaimana Motif itu bisa Ditapis Bisa ditapis Dan ditepis Motif-motif yang serupa Yang ingin merusak Proses-proses demokrasi Di negeri ini Untuk melanjutkan Pembusukan demokrasi Itu Masyarakat bisa Memainkan peran Di situ Dan Ketika masyarakat Diminta untuk Memainkan peran Dalam Pilkada Tentu akan Lebih mudah Karena Jangkauannya Adalah Lokal Di situ Orang Punya preferensi Yang berbeda Yang ketika Dipaksakan Boleh jadi Akan sulit Mas pertanyaannya gini Apakah masyarakat Masih mau melaporkan Dugaan-dugaan Pelanggaran Atau kecurangan Karena masyarakat Yang sama mungkin Itu kan sudah Mengikuti pilpres Dan pilek Dan melihat Aduan-aduan mereka Itu ternyata Tidak dianggap Serius Atau ditanggapi serius Oleh bawaslu Bawaslunya masih sama Apa bedanya Harapan Berbagai daerah Itu terjadi Bahwa Aduan itu Ditidaklanjuti Ada Meskipun kemudian Keputusannya Tentu saja Belum sesuai harapan Tapi sekali lagi Bahwa ini adalah Level yang berbeda Level nasional Dengan level pilkada Itu akan berbeda Nah tingkat Pengawasannya Juga jauh lebih mudah Ketika Mengawasi Level yang sangat lokal Salah satu Di antara mereka Tidak Tidak Apa namanya Tidak suka Itu bisa langsung Dia akan Sangat Sangat cepat Untuk mendapatkan data Dan Apabila Pelanggaran itu Dilakukan secara terang-terangan Boleh jadi Proses Treatmentnya Akan berbeda Dengan pilpres Karena apa Daya jangkau Kekuasaan juga Sudah semakin jauh Ingat Pilkada kali ini Akan berlangsung 27 November Sementara Pemerintahan baru Sudah bisa mulai Bulan Oktober Karena itu Saya tidak bisa Mengatakan bahwa 100% Pola-pola yang ada Di dalam pemilu ini Akan direplikasi Di dalam pilkada Karena Ada dua Dua kekuasaan Yang berbeda Meskipun Meskipun Kekuasaan berikutnya Akan melanjutkan Kekuasaan yang Kemarin Konstelasi politiknya Pasti akan berubah Pasti akan berbeda Akan berubah Jadi Saya termasuk Yang optimistis Bahwa Penapisan itu Akan bisa terjadi Termasuk juga Boleh jadi Replikasi akan terjadi Peniruan akan terjadi Tetapi penapisan itu Akan bisa dilakukan Mas Kolar optimistis Tapi saya masih ragu Karena itu kita Jadadahulu Mas Kolar Kita bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia tampil Dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga bonus Spesial tambahan Empat halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di Pepper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Terima kasih Nama Sibu Sama kami di Editorial Media Indonesia Pemirsa Dan sekarang Kita dengarkan dulu Mas Kor Pendapat dari Pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Jakarta Ada Ibu Upik Ibu Upik Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ibu Upik Apa kabar Selamat tidak Iya nih Ibu Apa kabar Ibu Semoga sehat ya Bagaimana Ibu Kita berharap Residu pilpres Itu tidak terbawa Di pilkada Kalau pendapat Ibu Seperti apa Silahkan Ibu Upik Aduh Saya tidak yakin juga Pak Ibu tidak yakin Kenapa Ibu Tidak yakin Karena ini Apa ya Saya bilang Asmovirnya itu masih Kita sebagai bangsa Ini saat ini Menurutnya yang saya rasakan Itu termasuk Termasuk orang Yang kecewa Kecewa itu Masih belum turun Jadi atmosfernya masih di atas Jadi untuk pilkada Aduh Saya yakin Saya yakin Tidak objektif Kok ya Negara kita Sudah tidak punya asuman Oke Tapi Tapi Ibu Upik Masih Masih akan ikut Memberikan suara Di pilkada Di daerah Ibu Tidak Saya lihat dulu ya Tidak sekarang Tidak semuanya Ya masih ada Masih ada Sekitar 5-6 bulan Masih bisa Menentukan Anti pilihan Apakah mau ikut Memilih Apa tidak Tapi Sementara ini Masih seperti itu ya Perasaan Ibu Upik Saya takut ada Alkohol Buat Alkohol Buat nabi Yang tiba-tiba Kayak Di luar Nalar Gimana nabi Oke deh Baik Baik Terima kasih Ibu Upik Di Jakarta Untuk Pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Upik Ada Pemirsa Metro TV Di Cilegon Banten Ada Pak Izar Pak Izar Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Selamat pagi Pak Kohar Selamat pagi Pak Izar Silahkan Pak pendapatan Ya saya agak Berbeda Dengan Mbak Upik Tadi Kalau saya Optimis Pak Jadi Optimis ya Ya saya Saya banyak melihat Di lapangan itu Orang sudah Mupuan lah Sudah selesai Pimpin Pimpin Sudah selesai Jadi Pimpin Ada itu Cerita lain Gitu ya Jadi kalau sekarang Masih Masih banyak Ada gaung-gaung Yang Yang masih Terdengar itu Itu lebih banyak Pada mereka Yang tidak puas Dan merasa Dicurangi Tapi bukan Berarti Bahwa sebenarnya Yang merasa Tidak dicurangi Atau merasa menang Itu bukan berarti Mereka itu Tidak ada Mereka itu Karena Capek lah Meladeninya Mendingan diam aja Jadi Saya pikir Saya sangat optimis Pak Leo Sangat optimis Bahwa itu Tidak Adalah Residu Cuman sedikit-sedikit Bisa di Iluminasi Menurut saya Apa yang menjadi Alasan Pak Izar Bisa optimis Bahwa Yang terjadi Di Pilpres Itu Tidak terbawa Ke Pilkada Pilkada itu Banyak berbeda Banyak berbeda Dengan Coba Anda Perhatikan Misalnya Koalisi-koalisi Yang kemarin Berseteru Sekarang Mau berkoalisi Karena Beda-beda Kepentingannya Berbeda Iya Bahkan Misalnya Gerindra Akan ada Yang berkoalisi Dengan BDIB Misalnya Apa Kerjaan Kerja pada Para politikus Itu Kalau bukan Meredamkan Yang dibawa Mereka akan Bekerja Mereka juga Akan berbicara Sudahlah Pilpres Sudah selesai Mari kita Lihat ke depan Yang lain Oke Baik Terima kasih Pak Izar Di Cilegon Banten Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Izar Ada Pemirsa Metro TV Di Manokuari Papua Barat Ada Pak Max Pak Max Selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Terima kasih Ya Ya silahkan Pak Yang jelas Begini Era Presiden Pemilihan 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 Presiden Sudah selesai Mari kita Hormati Keputusan Rakyat Bukan Keputusan KPU 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 Penyelenggara Keputusan Rakyat Karena Kedolatan Di tangan Rakyat Sudah Laksanakan Pemilihan Rakyat Sudah Menentukan Dengan Demikian Kalau ada lagi Yang masih Berpikiran Yang segala macam Segala macam Sampai segala Atur Sudah Kita sudahi Kita sudahi Kita menunggu Pelantikan Tanggal 21 Oktober Kita lihat Nanti Sudah itu Nah yang sekarang Kita harus Wanti-wanti Adalah Bagaimana Kecurigaan Kecurigaan Yang kemarin Dimatuk Yang dilentarkan Oleh sementar Para pihak Saya sudah sebutkan Siapa-siapa Para pihak Yang mengatakan Presiden Cahwe-Cahwe Kemudian segala macam Itu yang memang Kita antisipasi Artinya begini Cukada ini kan Masih diikuti Oleh Incamban Nah Kewenangan-kewenangan Tertentu Yang sangat kuat Masih ada Di tangan Incamban Ya Langkah-langkah Yang dilakukan Itu kan Misalnya Menjelang hari Ini Bisa melakukan Trik-trik Yang bisa Menguntungkan Yang bersangkut Yang ini Menjadi Perhatian penuh Dari menteri Dalam menteri Ya Menjadi Harus seperti ini Ya dong Sampai dengan Saat ini Belum ada Saya Apa mungkin Saya tidak tahu Atau apa Incamban Harus mundur Kemudian Dikasihkan Penjabat Sementara Itu kan Sekarang Mendagrian Harus Diat itu Ya kan Kemudian Mempan Dan Birokrasi Reformasi Juga harus Diat itu Mempan Diat itu Sehingga Benar-benar Trikada ini Bersih Netral ya Tidak ada lagi Saya tidak mau Bilang Netral Netral itu Relatif bos Netral itu Hanya diucapkan Di bibir Begitu ya Ada sekarang ini Kata-kata itu Hanya slogan Slogan kosong Baik 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 Terima kasih Pak Max Di Manokori Papua Barat Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Menarik Pendapatan Dari para Memisah Tapi kita harus Jeddah dulu Mas Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Pemirsa Mas Kohar Tadi ada Pemirsa Metro TV Yang berpendapat Berbeda ya Bu Upik mengatakan Ragu Pak Izar Dan Pak Max Mengatakan Optimis kok Ini sudah move on Bagaimana Mas Ya saya kira Paling penting adalah Masing-masing pihak Sekarang punya tekad Yang kuat Mestinya Untuk memperbaiki Mengevaluasi Segala persoalan-persoalan Yang muncul Dan menjadi Atensi publik Ketika pemilu Apa itu Satu Tentang Isu netralitas Kedua Isu tentang Penggunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan-kepentingan Elektoral Dan yang ketiga Adalah Ya Ada kritik terhadap Katakanlah misalnya Nepotisme Itu bagaimana Menjawab Semua itu Dengan Langkah-langkah Yang jelas Langkah-langkah Yang tegas Para penyelenggara Pemilu Penyelenggara Pilkada Dalam hari ini Mesti menunjukkan Tekad yang kuat Bahwa apabila Residu ini Tidak ditapis Apabila Residu ini Kemudian Diulang Direplikasi Ditiru Di dalam Pilkada Maka Daya rusak Terhadap Demokrasi itu Akan semakin Bertambah Dan ketika Demokrasi itu Nanti betul-betul Rusak Betul-betul mundur Maka kerugian Kita akan sangat Besar Apa itu Kerugian yang Besar itu Satu Kita akan Kesulitan Untuk mencapai Level yang tinggi Di dalam Ekonomi Di dalam Pertumbuhan Ekonomi Di dalam Menciptakan Lapangan kerja Di dalam Membuat Kebijakan Kebijakan Yang Bisa Mengakselerasi Kesejahteraan Rakyat Itu akan Tersandung-sandung Terseok-seok Oleh Instabilitas Instabilitas Ini kan Dipicu Ketika Berbagai macam Tudingan Atau berbagai macam Indikasi Terjadinya Kecurangan Terjadinya Kesalahan Itu dibiarkan Mas Kohar Maaf Apa yang bisa Meyakinkan Kita Saya lah ya Minimal Mas Kohar Bahwa Penyelenggara Pemilu KPU Bawaslu Dan Turunan-turunannya Di daerah Itu bisa Bersikap Yang berbeda Karena Kalau kita Lihat kemarin Sekian Komisioner Itu diberikan Peringatan Oleh DKPP Peringatan Keras terakhir Ketua KPU Orangnya Masih sama Apa yang Membuat kita Yakin Mereka Bersikap Yang berbeda Karena Instruksi Dari KPU Pusat Untuk Pilkada Belum Tentu Hal Yang sama Untuk Daerah Karena Berbeda-beda Kepentingan Orang Pusat Terhadap Daerah Pun Berbeda-beda Yang Satu punya Preferensi Ke A Yang Satu punya Preferensi Ke B Dengan Preferensi Yang Berbeda Itu Justru Terjadi Tarik-menarik Nah Pada Titik Itu Penyelenggara KPU Mestinya Bisa Bersikap Ya Sudah Saya Duduk Di Tengah Saya Netral Saya Menjalankan Seperti Apa Adanya Terlalu Banyak Tarikan Kepentingan Yang Satu Mengatakan Saya Titipan A Yang Satu Mengatakan Saya Titipan B Yang Saling Meniadakan Padahal Dari Partai Yang Dulunya Mengusung Sama-sama Mengusung Calon Yang Sama Katakanlah Misalnya Mengusung Prabowo Antara Pan Dan Golkar Punya Kepentingan Yang Berbeda Di Dalam Pilkada Karena Satu Kubu Lagi Betul Karena Pasangannya Berbeda Nah Boleh Jadi Ini Akan Terjadi Tarik Menarik Kalau Terjadi Tarik Menarik Maka Penyelenggara Pemilu Tentu Saja Akan Kebingungan Kalau Dia Ikuti Cara-cara Seperti Bagaimana Dengan Partisipasi Pemilih Kalau Kita Jadikan Contoh Bu Upik Tadi Saya Tanya Kan Mau Pakai Hak Suaranya Di Pilkada Kita Lihat Bagaimana Partisipasi Pemilih Itu Berapapun Itu Tetap Sah Meskipun Kita Akan Mempertanyakan Legitimasinya Apakah Legitimasinya Penuh Atau Legitimasinya Sebagian Atau Minimalis Tetapi Berapapun Partisipasi Pemilu Selama Disitu Diselenggarakan Dengan Proses Yang Sudah Mengikuti Urutan Dan Aturan Aturan Maka Itu Tidak Jadi Soal Di Amerika Itu Tingkat Partisipasi Pemil Pres Itu Tidak Selalu Tinggi Hanya Mencapai 60% Toh Presiden Juga Tetap Dianggap Sebagai Presiden Terpilih Yang Legitim Bagaimana Memastikan Cawe-cawe Dalam Tanah Petik Terutama Dari Pusat Kepada Daerah Ini Itu Tidak Ada Ya Publik Yang Paling Penting Adalah Jangan Memilih Calon Yang Dihasilkan Oleh Sebuah Proses Proses Yang Cacat Jangan Memilih Mereka-Mereka Yang Diendorse Oleh Kepentingan Kepentingan Yang Sifatnya Sempit Artinya Kepentingan Orang Perorang Kepentingan Keluarga Atau Kepentingan Kepentingan Yang Bukan Merupakan Kepentingan Rakyat Di Daerah Itu Baik Kita Harap Benar-benar Bahwa Residu Pilpres Bisa Tersaring Atau Tertapis Mas Abdul Memperbaiki Keadaan Semoga Residu Pilpres Tidak Terbawa Ke Pilkada Saya Lona Samusya Berterima Kasih Anda Sudah Menyimak Editorial Media Indonesia Tupagi Ini Terus Jaga Kesehatan Anda Terus Jaga Nurani Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa Sampai Sampai Sampai